Irama suling menggemparkan rimba persilatan jilid 11. Bapak 41. Gadies berbaju putih itu keras kepala, tetapi sikapnya tenang dan penuh kepercayaan terhadap dirinya sendiri, berkata pula. Di sepanjang jalan, aku sudah menaruh tanda rahasia, dalam waktu 2 jam, pasti ada orang yang datang mencari kemari. Dalam rimba hitamku ini, perjalanannya sangat ruwet, sekalipun orang yang sudah pernah datang, jikalau aku tidak kirim orang keluar menyambut, juga tidak berani sembarangan masuk, berkata Nyonyaho sambil ketawa dingin. Gadies berbaju putih itu tiba tertawa bergelak, kemudian berkata, kau tidak percaya perkataanku, cobalah saja sampai di mana lihainya kun liongong. Nona, sebelum malah bantuan tiba jangan bergembira dulu, berkata Aoyang Tong. Apabila kau tidak ingin mengalami lebih banyak kesulitan, sebaiknya jangan terlalu menuruti hawa napsumu, apakah Nona yakin sanggup melawan kita berempat? Jikalau kalian maju serentak, aku tahu aku tidak sanggup melawannya, tetapi apabila maju satu persatu, aku tidak sampai kalah, berkata gadis itu. Bocah yang tidak tahu tingginya langit tebalnya bumi, sungguh sombong perkataanmu ini, berkata Hui Kong Laang. Pada saat dan tempat seperti sekarang ini, kita bukan untuk merundingkan soal kepandayan dengan Nona, Nona juga seharusnya melihat sendiri, sekarang ini sulah ada orang yang sudah bersedia hendak melakukan siksaan terhadap diri Nona, berkata Aoyang Tong. Gadis berbaju putih perlahan mengeluarkan pedang pendeknya dan berkata sambil tertawa. Aku harus berikan kepada siapa? Berikan saja kepadaku, berkata Aoyang Tong. Terimalah dengan baik, berkata gadis berbaju putih itu, segera menyerahkan pedang pendek itu. Semua metu ditujukan kepada pedang pendek itu yang diserahkan kepada Aoyang Tong sebab tiada seorang pun percaya, gadis itu mau menyerahkan pedangnya dengan hati rela. Betul saja, selagi Aoyang Tong menyambuti pedang pendek, gadis itu tiba membalikan tangannya, pedang di tangannya berputaran melancarkan serangan. Aoyang Tong sudah berjaga selagi tangan gadis itu bergerak, ia juga sudah melompat mundur. Gerakan kedua pihak sama cepatnya, ketika pedang itu melakukan serangan, Aoyang Tong sudah mundur sejauh tiga kaki. Gadis berbaju putih itu gagal dalam serangannya, segera melanjutkan serangannya kepada Nyonya Ho. Nyonya Ho memperdengarkan suaranya di hidung, mulutnya memaki, bagus sekali perbuatanmu. Setan cilik, apakah kau anggap Nyonya-mu ini seperti lampu yang sudah akan kehabisan minyak? Sementara itu kedua tangannya segera bergerak menyerang gadis itu. Gadis itu merasakan sambaran angin kuat, dalam terkejutnya ia cepat melompat ke samping. Serangan Nyonya Ho tadi melewati badan gadis itu terus menyambar Tiat Bok Taisu. Dalam ruangan yang kurang luas itu, berdiri begitu banyak orang, agak kurang leluasa untuk bergerak. Lagi pula Tiat Bok Taisu harus pertahankan nama dan kedudukannya, tidak boleh menyikir sembarangan, terpaksa mengibaskan lengan jubahnya hendak menyambut hembusan angin yang keluar dari tangan Nyonya Ho itu. Kepandayan Nyonya Ho ternyata sudah mencapai ketaraf yang sangat tinggi, ketika melihat gadis itu mengelakkan serangan tadi, segera menarik kembali kekuatan tenaganya, begitu pula kekuatan tenaga dalam ik sudah meluncur dari serangannya tadi. Sementara itu gadis berbaju putih itu sudah bergerak lagi, ia menikam dengan pedangnya. Dengan satu gaya yang manis, Nyonya Ho bergeser mundur kaki kirinya, badannya memutar untuk mengelakkan serangan tersebut. Dalam keadaan demikian, gadis berbaju putih itu agaknya tidak mau memberi kesempatan baginya untuk mengelakkan serangannya, tangannya terus bergerak melancarkan serangan bertubi-tubi. Kepandayan ilmu silat gadis berbaju putih yang sangat aneh itu, bukan saja mengejutkan dan mengherankan Nyonya Ho, tetapi juga Tiat Bok, Kiai Bok, Awoyang Tong dan Hui Kong Leang yang menyaksikan, merasa terheran. Percuma saja Nyonya Ho mempunyai kepandayan tinggi, karena sudah kehilangan kesempatan lebih dulu, beberapa bagian dalam darah penting di anggota badannya tetap di bawah ancaman pedang gadis itu, tanpa dapat membalas, hanya mengandalkan gerak badannya yang gesit dan berputaran di ruangan itu. Tiat Bok Tai Su telah menyaksikan gerakan gadis itu semakin lama semakin gesit, sebentar lagi, apabila Nyonya Ho tidak menyerah di bawah ancaman pedangnya, pasti akan terluka. Awoyang Tong juga sangat khawatir, pikirnya, kepandayan gadis itu benar hebat, apabila benar ia bertempur dengannya, barangkali dalam seratus jurus baru mendapat ketentuan. Gadis berbaju putih itu di satu pihak mempercepat serangannya, di lain pihak berkata kepada Nyonya Ho dengan suara perlahan. Jikalau kau tidak ingin terluka di ujung pedangku, aku masih bisa memberi muka kepadamu, nanti setelah seratus jurus, aku akan memberikan kesempatan bagaimu merebut pedangku dan membiarkan diriku tertangkap olehmu, tetapi kau harus menerima baik permintaanku dalam pertempuran kita ini, harus bertahan sampai satu jam, selama waktu ini kau harus melarang mereka turan tangan membantu kau. Perkataannya itu diucapkan dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga ke orang diajak bicara, kecuali Nyonya Ho sendiri, yang lainnya tidak mendengarnya sama sekali. Perkataannya itu sesungguhnya sangat berguna bagi Nyonya Ho, sebab di hadapan Ouyang Tong dan Tiat Bok Taisu serta lain-lainnya apabila kalah di tangan gadis berbaju putih itu, sesungguhnya sangat memalukan, tetapi keadaan di waktu itu sudah jelas sekali, gerak tipu serangan pedang gadis berbaju putih yang sangat aneh itu, masih mengancam dirinya, dan selama itu ia masih belum sanggup melepaskan diri, sehingga menurunkan kepercayaannya terhadap dirinya sendiri, setelah berpikir sejenak, Ia menjawab juga dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga kepada orang yang diajak bicara. Seratus jurus hanya dalam waktu singkat sudah selesai, mengapa harus menunggu sampai satu jam? Menurut perhitunganku, dalam waktu satu jam, bala bantuanku mungkin sudah datang kemari maka aku mengajukan perjanjian satu jam ini, berkata gadis berbaju putih itu. Bagaimana apabila mereka tidak datang? bertanya Nyonya Ho. Sudah tentu kau harus melakukan menurut perjanjian, orang-orang yang sekarang ada di sini, semua adalah orang-orang kuat gelolongan kelas satu dalam rimba persilatan pada dewasa ini, apakah mereka tidak akan dapat tahu? Asal kita selama melakukan pertempuran, berlaku sedikit hati-hati dan mengeluarkan seluruh tenaga, tidak nanti sampai diketahui. Seratus jurus, sudah pasti tidak memerlukan waktu satu jam. Kita harus mengulur waktu sedapat mungkin setidak-tidaknya juga harus memakan waktu setengah jam. Baiklah, aku terima baik permintaanmu itu. Masih ada satu hal apabila kau setuju, aku boleh kurangi menjadi lima puluh jurus saja. Mengapa? Apabila kau bisa memperpanjang waktu satu jam memerintangi aku diperiksa, aku boleh mengurangi lima puluh jurus. Baiklah aku terima permintaanmu. Serangan gadis itu tiba-tiba berubah gencar, sekaligus melancarkan tiga kali serangan Nyonya Ho yang diserang begitu hebat terpaksa melompat ke kiri ke kanan, baru berhasil mengelakkan serangan itu. Gadis itu memperlambat serangannya, berkata dengan suara perlahan, sekarang kau balas menyerang. Nyonya Ho dalam hati berpikir, dalam keadaan seperti sekarang ini, karena beberapa bagian jalan darahku terancam sehingga aku tidak dapat mengeluarkan tenaga untuk balas menyerang, tetapi ia menyuruhku melakukan serangan. Pembalasan, sebaiknya kugunakan kesempatan ini untuk memperbaiki kedudukanku. Apostrof. Setelah berpikir demikian tangannya lalu bergerak, dalam waktu sekejap Matthew sudah melancarkan serangan tiga empat kali totokan. Serangan itu benar saja telah memperbaiki kedudukannya, gadis berbaju putih itu terdesak sehingga gerakan pedangnya kurang jitu. Ia bergerak dengan pedangnya telah mengancam beberapa bagian jalan darahnya membuat ia tidak bisa balas menyerang, tetapi sekarang setelah ia mendapat kesempatan, tidak akan mudah tertipu lagi, jikalau pertandingan serupa itu berlangsung terus mungkin gadis itu bukan tandingannya. Karena itu, serangannya tiba menjadi lambat. Nyonyaho tahu bahwa gadis itu sedang mengulur waktu, hingga dia merasa geli, ia mempercepat serangannya, mau tidak mau gadis itu harus balas menyerang untuk mempertahankan kedudukannya. Dalam keadaan yang demikian jalannya pertempuran itu sangat ganjil, serangan Nyonyaho dilancarkan cepat luar biasa, sedangkan serangan pembalasan gadis itu, sebaliknya hendak mengulur waktu, sebetulnya Nyonyaho mendapat banyak kesempatan untuk melukai lawannya, tetapi karena harus menepati janjinya ia tidak dapat turun tangan. Tiat Boktaisu dan Ouyang Tong agaknya sudah mengetahui gelagat tidak beres itu, dua orang saling berpandangan sebentar, lalu maju bersama. Nyonyaho khawatir dua orang itu akan turun tangan, cepat-cepat berkata kepada mereka, kalian harap minggir sedikit. Ouyang Tong dan Tiat Boktaisu terkejut, mereka terpaksa menghentikan tindakannya. Serangan Nyonyaho semakin lama semakin cepat, setiap serangannya selalu ditujukan ke bagian jalan darah penting yang mau tidak mau harus dipertahankan oleh gadis itu. Demikianlah pertempuran itu telah berlangsung seratus jurus dengan memakan waktu kurang lebih setengah jam. Gadis itu ternyata menepati janjinya, selewatnya seratus jurus, tiba-tiba menarik kembali serangannya, pedangnya dimasukkan ke dalam sarungnya, kemudian mengangkat tinggi kedua tangannya. Aku tidak sanggup melawanmu, sekarang aku menyerah. Terjadinya perubahan itu benar di luar dugaan semua orang, Ouyang Tong, Tiat Bok dan Kiai Boktaisu serta Hui Kongleang semua melengat. Nyonyaho segera menotok jalan darah gadis berbaju putih itu. Gadis itu menggerakkan bibirnya, agaknya hendak menggatakan sesuatu, tetapi sebelum dapat mengeluarkan perkataan apa-apa jalan darahnya sudah tertotok. Ouyang Tong lalu memberi hormat dan berkata kepada Nyonyaho, Gadis ini sangat kejam dan banyak akalnya, kita lebih cepat menanyakan urusannya adalah lebih baik, bagaimana kalau aku meminjam tempatmu ini? Nyonyaho mendadak tertawa terbahak-bahak dan berkata, Hingga saat ini, aku baru tahu maksud kedatangan Tuan-Tuan yang sebenarnya, tidak lain daripada hendak meminjam tempatku yang sangat rahasia ini, untuk mengompres gadis ini. Kesatu, aku berkunjung menengokmu, kedua meminjam tempat Nyonya ini sebentar dan tiga minta supaya Nyonya menyediakan dua orang untuk melakukan siksaan terhadap gadis ini, berkata Ouyang Tong sambil tertawa. Nyonyaho berpaling mengawasi Nyonya tua berpakaian compang camping yang duduk di suatu sudut, lalu berkata, Dia satu orang saja sudah cukup. Perempuan tua itu tiba-tiba bangkit dan berjalan menghampiri, sepasang matanya yang selalu diperjamkan. Mendadak terbuka lebar, dengan sinar matanya tajam menatap wajah Nyonyaho, kemudian berkata, Nyonya, maafkan aku terlalu banyak mulut. Nyonyaho agaknya sangat menghargai perempuan tua itu, ia tersenyum dengan sikap menghormat, berkata, Nenek hendak berkata apa? Katakanlah terus terang. Dengan sinar mati yang tajam perempuan tua itu menyapu ke arah gadis berbaju putih kemudian berkata, Bocah ini dengan kita orang dari rimba hitam tidak mempunyai permusuhan apa-apa, kita betulnya tidak perlu menanam bibit permusuhan oleh karena perbuatan golongan pengemis. Awoyang Pangcu selama bersahabat baik dengan kita, apakah hendak meminjam tempat saja juga tidak boleh. Perempuan yang disebut Nenek Ie tadi, menarik napas panjang dan berkata, Nenek lihat bocah ini tadi waktu sedang bertempur dengan Nyonya, caranya menggunakan padang, keepandayanya, mendadak mengingatkan aku sesuatu kejadian di masa lampau. Kejadian apa bertanya Nyonyaho? Nenek Ie itu agaknya masih agak ngeri apa yang telah terjadi pada masa yang lampau itu, kepalanya mendengak ke atas, sepasang matanya berputaran, lama baru berkata, Itu sebetulnya adalah sesuatu pembunuhan besar Anik sangat menakutkan, 24 orang kuat rimba persilatan, telah mati dibakar hidup. Itu bukankah kejadian yang telah terjadi pada 30 tahun berselang bertanya Tiat Bok Taisu? Nenek itu menganggukan kepala. Di antara 24 orang itu, dua memakai pakaian jubah padri, barangkali mereka itu adalah murid Kuil Syao Lim Sye. Memang pada 30 tahun berselang, dua orang anak murid Kuil kita yang termasuk orang yang berkepandaian tinggi telah hilang di dunia Kangou, ketua kita telah mengutus beberapa anak muridnya yang terkuat untuk mencari, tetapi tiada kabar apa, berkata Tiat Bok Taisu. Perbuatan orar itu meskipun kejam, tetapi di waktu bertempur, tidak menggunakan akal busuk, berkata Nenek itu, sinar matanya perlahan beralih ke dirinya Jan Daho. Oleh karena itu, tadi ketika Nenek melihat kepandaian yang digunakan oleh gadis itu, segera teringat kejadian di masa yang lampau itu ilmu pedang yang mengancam seluruh jalan darah lawannya yang digunakan oleh orang itu. Itu serupa benar dengan ilmu pedang yang digunakan oleh gadis ini, apabila hari ini kita membantu golongan pengemis memeriksa gadis ini, mungkin untuk selanjutnya keadaan di dalam rimba hitam ini tidak akan aman lagi. Aoyang Tong mengawasi Nona Jan Daho sambil tersenyum, kemudian Kerkata, apabila Nyonya merasa takut, aku juga tidak berani mengganggu lagi. Nyonya Jan Daho berpikir sejenak, kemudian berkata, selama aku dalam petapaan, Aoyang Pangcu telah memberikan banyak bantuan kepada kita, mengadakan. Pemeriksaan kepada gadis itu di dalam rimba hitam ini, meskipun dapat membawa malapetaka besar, tetapi itu juga merupakan suatu kewajiban dari kita untuk menerima permintaan Aoyang Pangcu. Perkataannya itu agaknya ditujukan kepada perempuan tua yang dipanggil neneknya itu, juga pada Aoyang Tong, tetapi sudah nyata bahwa ia sudah menerima baik permintaan Aoyang Tong. Hui Kong Lang tiba maju selangkah dan menyambar badan gadis itu seraya berkata, Waktu sudah tidak pagi lagi, jikalau hendak bertanya lekaslah, supaya jangan sampai membuang waktu, apalagi kedua tai su ini masih perlu hendak membawanya ke kuil siaulim siye. Ucapan saudara Hui benar, berkata Aoyang Tong, lalu berpaling dan berkata kepada Nyonya Ho, harap Nyonya ambil pedang di badannya dan, buka totokannya. Nyonya Ho berpaling mengawasi nenek le, kemudian berkata dengan suara perlahan. Gadis ini bukan tertangkap oleh kita, sekalipun kita orang dari rimba hitam terlibat dalam urusan ini, ia nanti juga akan mencari golongan pengemis dan siaulim siye lebih dahulu barulah kepada kita, kau tak usah khawatir. Nenek itu menarik nafas panjang, perlahan memutar tubuhnya, balik ke tempat duduknya sendiri. Nyonya Ho menghampiri gadis berbaju putih itu, lalu mengambil pedang dari badannya, kemudian membuka totokannya. Gadis itu tiba menarik nafas panjang, ia membuka matanya, selagi hendak bicara, Hui Kong Leang dengan cepat sudah menotok jalan darah Hang Hu Hiat di lengan tangan kanannya, kiranya ia takut gadis itu akan melawan lagi, hingga merepotkan orang banyak. Gadis itu meskipun sudah tertotok jalan darahnya, tetapi masih bisa membuka mulut, dengan sinar matu dingin ia mengawasi Hui Kong Leang sejenak, lalu berkata, di kemudian hari apabila kau terjatuh di tanganku, aku akan cincang tubuhmu. Hui Kong Leang tertawa terbahak katanya, kejadian yang akan datang masih susah diduga, nanti kalau waktunya tiba boleh kau berbuat sesukamu, tetapi sekarang ini sebaiknya kau jangan bertingkah, supaya tidak menghalangi siksaan badan. Gadis itu meskipun sudah tak berdaya, tetapi masih keras kepala, sambil ketawa dingin ia berkata, sekarang ini di sekitar rumah ini mungkin sudah terkurung rapat, hektometer. Aku ingin lihat masih berapa lama kalian bisa berlaku garang seperti ini. Aoyang Tong berkata, Satu hal hendak ku peringatkan kepadamu, itu adalah sebelum bala bantuanmu tiba, kita bisa menggunakan berbagai cara kejam untuk mengompres kau. Tanda petik. Ia berhenti sejenak, kemudian berkata pula, hanya, kecuali keadaan memaksa, kita tidak akan menggunakan siksaan itu terhadap diri Nona. Asal aku terlepas dari bahaya ini, tindakanku yang pertama ialah membasmi pengaruh golongan pengemis, sekalipun anak kecil, apabila masuk menjadi anggota golongan pengemis, jangan harap bisa hidup, berkata gadis itu dengan ada suara dingin. Urusan di kemudian hari, di kemudian hari kita bicarakan lagi, jikalau kau tetap membandel, jangan sesalkan aku nanti akan memberikankah sedikit ajaran, berkata Aoyang Tong agak menerongkol. Kalian hendak menanya kenapa? Tanyalah berkata gadis itu. Itulah sikap seorang gagah, berkata Aoyang Tong sambil tersenyum, siapakah sebetulnya orang yang menamakan diri Kun Liong Ong itu? Kun Liong Ong adalah Kun Liong Ong, siapa dia? Bukankah ini merupakan suatu pertanyaan aneh? Aku peringatkan kepadamu, kau jangan terlalu main gila menuruti adatmu sendiri, kalau tidak terpaksa, aku sebetulnya tidak suka menggunakan penyiksaan terhadap dirimu. Apa yang aku tahu aku menjawab tahu, tetapi apa yang aku tidak tahu, sekalipun kau bunuh aku juga tidak bisa menjawab. Kau mendapat gelar Hyun Chu dari mana dan apa sebabnya kau ia mendapat gelar itu? Aku adalah salah satu anak angkat dari empat anak perempuan Kun Liong Ong, dengan sendirinya mendapat gelar Hyun Chu. Jawaban itu singkat dan tegas, sehingga membuat orang tidak dapat mencari kesalahannya, juga seperti bukan omong kosong. Aoyang Tong mengawasi Tiat Bok, Kie Bok dan Hui Kong Leang, kemudian berkata, kau nyelundup di dalam gedung keluarga Pan dan menyaru sebagai anak perempuan Pan Lawia, apakah maksud perbuatanmu ini? Pertama hendak menyelidiki di mana adanya tiga benda wasiat dan kedua hendak menuntut balas atas kematian ayahku. Sudah berapa tahun lamanya kau menyelundup ke dalam gedung keluarga Pan? Apakah Pan Lawia tahu asal usulmu? Siapakah nama aslimu? Aku nyelundup dalam gedung keluarga Pan sudah lima tahun, oleh karena hubungan yang tawar dengan anaknya, dan adat orang tua itu yang sangat dingin, sehingga antara ayah dan anak jarang sekali bertemu muka, pada mulanya aku menempel orang bawahannya, membuat diri orang tua itu terpencil, kemudian memaksanya supaya menyerahkan tiga benda wasiat itu. Di mana sekarang adanya tiga benda wasiat itu bertanya Hui Kong Leang. Apabila aku sudah berhasil mendapatkan tiga benda wasiat itu, aku juga tidak bisa berdiam beberapa tahun lamanya di keluarga itu, menjawab gadis itu, kemudian matanya mengawasi Aoyang Tong dan berkata pula. Satu tahun setelah aku berada di dalam keluarga Pan itu, tua bangka si Pan itu baru mengetahui kalau aku bukan anak perempuannya, tetapi waktu itu, aku sudah menggunakan pengaruh obat yang diberikan oleh ayah angkatku. Kun Leong Ong, aku berhasil menundukkan beberapa orang penting dalam rumah keluarga itu, seperti kepala pegurus rumah tangga Kim Xiao Ho dan anak lelaki tunggalnya orang tua itu Pan Cheng Leang serta lainnya. Entah kemana anak perempuan Pan Loeng Hiong bertanya tiap bok tai su. Kalian orang bertanya tidak karuan, suruh aku menjawab kepada siapa berkata gadis itu gusar. On Mi Tohut, ucapan Li Si Chu memang benar, kita minta kepada Aoyang Pang Chu seorang saja yang bertanya, berkata tiap bok tai su. Silahkan Nona melanjutkan keterangannya, berkata Aoyang Tong. Setelah mempengaruhi beberapa orang penting dalam gedung keluarga Pan, demikian gadis itu melanjutkan keterangannya, aku mulai melakukan pertanyaan dan pemeriksaan kepada orang tua si Pan itu, lebih dulu aku menggunakan ilmu totokan yang diajarkan oleh ayah angkatku, menotok beberapa bagian jalan darahnya, supaya ia tidak bisa bunuh diri, kemudian setiap hari aku majukan pertanyaan di mana adanya tiga benda wasiat itu, semula aku mengira ia tidak mau berkata terus terang, tetapi kemudian aku baru tahu bahwa ia memang benar tidak tahu di mana adanya tiga benda wasiat itu. Aku kira Pan Loya itu di bawah pemeriksaan yang begitu keras, pasti mengalami rupa-rupa siksaan badan. Ia adalah seorang yang sangat licin, dengan perbuatannya yang sangat rendah, dan akal licik sehingga mendapat nama baik di kalangan Kang O, sekalipun mengalami sedikit siksaan badan toh tidak apa. Nona Pan yang sebenarnya, seharusnya tidak berdosa, sekarang kah sembunyikan di mana? Ia masih hidup dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, di mana sekarang berada. Ia sebetulnya dikurung dalam rumah keluarga Pan, tetapi sekarang sudah dibawa pergi oleh ayah angkatku ke istananya sendiri. Nona berterus terang aku juga tidak menyulitkan dirimu, asal kau menjawab beberapa pertanyaanku lagi, segera aku serahkan kepada dua Taisu ini untuk dibawa ke Kuil Tiaolim Sia, kuil Tiaolim Sia yang selama ini dianggap sebagai pemimpin semua partai besar rimba persilatan daerah Tiong. Goan, tidak nanti akan menanyakan Nona dengan menggunakan siksaan. Tidak perlu kau coba menghibur aku, berkata gadis itu sambil tertawa terkekeh-kekeh. Soal hidup atau mati, aku sudah tidak hiraukan lagi, tetapi aku sudah merupakan bibit bencana, kemana saja aku pergi, selalu membawa bencana bagi tempat itu. Tentang itu kau tidak perlu bicarakan lagi, nama asli dan tempat asalmu, kau masih belum menerangkan. Gadis berbaju putih itu nampak berpikir, lama baru menjawab. Ayahku adalah Nyeh Sanpo, namaku sendiri Nyeh Soat Kyao tentang diriku, hanya begitu saja yang dapat ku beritahukan, kau tanya banyak-banyak aku juga tidak bisa menjawab. Sudah cukup. Nona Nyeh kalau memang tidak suka membicarakan asal-usul dirimu, aku juga tidak akan menanya lagi, sekarang marilah kita bicarakan soal lain. Nyeh Sanpo, Nyeh Sanpo, nama ini agaknya tidak asing. Tanda petik. Berkata Hwi Kong Leang. Sambil mengkerutkan keningnya. Jenasah dan tulang-tulang ayah sudah berada di dalam tanah, tidak perlu kau menggunakan banyak pikiran memikirkan dirinya, berkata Nyeh Soat Kyao. Hwi Kong Leang ternyata berlaku sabar, ia hanya tertawa saja tidak balas mengejek. Nona ini sebagai anak angkat Kun Leongong dan mendapat kedudukan Hyun Chu, tentunya. Mengetahui asal-usul Kun Leongong itu, berkata Aoyang Tong. Ayah angkatku bagaikan seekor naga yang kelihatan kepalanya tidak kelihatan ekornya. bagaimana aku bisa mengetahui asal-usul dirinya? Mungkin kau benar-benar tidak tahu tetapi juga mungkin kau tidak mau bicara, aku juga tidak akan memaksamu. Tanda petik. Bicara sampai di situ, tiba-tiba terdengar suara bagaikan geruduk. Nyeh Soat Kyao tersenyum girang, katanya, bila bantuan yang mencari aku sudah datang mereka sudah berada dekat di tempat ini, dalam waktu sejam, mereka dapat mencari tempat ini. Nyonya Ho tiba-tiba melamaikan tangannya dan berkata kepada empat orang wanita yang menjadi pengawalnya. Kalian keluar membawa perintahku suruh mereka menjaga keras di masing-masing posnya, jangan keluar menyambut musuh. Empat wanita yang usianya masing-masing sudah lebih 30 tahun, menyahut dengan serentak dan keluar meninggalkan tempat tersebut. Tiap Bok Taisu mengawasi sutenya sejenak, lalu berkata, Toa Sutee hitung, waktu kita harus pulang ke gunung. Masih berapa hari lagi? Dengan hari ini, masih ada tujuh hari, menjawab keib Bok Taisu. Nyeh Soat Kyao tiba-tiba berkata, tidak perlu dihitung, dalam waktu beberapa jam lagi, bala bantuanku yang hendak menolong aku sudah akan tiba, kalian masih memikirkan urusan dalam waktu tujuh hari, bukankah itu seperti orang mimpi? Jangan kata bahwa rimba hitam ini sekitarnya merupakan rimba yang sangat lebat, jalanannya rulep, penjagaannya kuat, sehingga tidak dapat ditembus oleh orang-orang yang hendak menolong kau, sekalipun bisa masuk kemari, kita juga belum tentu tidak dapat menahannya, sebaiknya kau jangan merasa lebih dulu, berkata Aoyang Tong sambil tersenyum. Nanti kau akan ketahuinya sendiri asal aku berada di sini, batapapun tersembunyinya tempat itu, mereka pasti dapat menemukan, berkata Nyeh Soat Kyao bangga. Sikap gadis itu nampak tenang dan senang, sedikitpun tidak dibuat-buat, dengan orang-orang seperti Aoyang Tong dan Hui Kong Leang yang sudah banyak berpengalaman, ketika mendengar perkataan dan melihat sikap Nona itu, segera dapat membedakan bahwa ucapan Nona itu bukanlah bohong. Dengan agak tercengang Aoyang Tong berkata, perkataanmu itu mungkin benar, tetapi bagaimana kau dapat memastikannya? Tentang ini maaf aku tidak dapat membuka rahasianya, nanti kalian akan mengetahui sendiri. Seorang wanita berbaju hijau yang rambutnya dikepang menjadi dua tiba-tiba lari masuk dengan tindakan tergesa-gesa, kemudian berkata kepada Nyonya Ho. Nyonya Celaka, orang yang datang telah menyerbu masuk melalui jalan rahasia di dalam taman bunga. Paras Nyonya Ho berubah seketika, ia berkata sambil mengawasi Aoyang Tong. Tadi sewaktu Tuan masuk dari pintu rahasia di dalam taman bunga, apakah pernah meninggalkan bekas? Tentang ini Nyonya tak usah khawatir, aku yakin kita tidak meninggalkan bekas, berkata Aoyang Tong. Ini aneh, di jalanan rahasia di taman bunga itu adalah suatu jalanan ik sangat dirahasiakan dalam golongan kita orang rimba hitam ini apabila tidak meninggalkan bekas, mengapa ada orang mencari kemari hal ini sesungguhnya sangat mengherankan. Apa yang heran? Apakah aku tidak bisa meninggalkan tanda rahasia? berkata Nyonya Soat Kyao sambil tersenyum. Waktu itu jalan darahmu tertutup, bergerak saja pun tidak bisa, bagaimana masih bisa meninggalkan tanda rahasia? Kau jangan coba mengoceh di sini, berkata Hwi Kong Lang dingin. Ayahku Kun Liongong adalah orang berilmu sakti, perhitungannya sangat jitu, bagaimana kalian dapat menduganya? berkata Nyonya Soat Kyao sambil tertawa terkekeh. Aoyang Tong berpikir sejenak, lalu berkata sambil menarik nafas. Apabila Teng Siang Seng juga berada di sini di apas tidak dapat membuka rahasia ini. Nyonya Ho berpaling mengawasi Nenek Ie yang duduk di suatu sudut, kemudian berkata, sekarang ini waktunya sudah sangat mendesak, musuh kuat sudah menyerbu dari taman bunga yang tidak ada penjagaan sedikit pun juga, Nenek Ie lekas pergi menahan, jangan sampai mereka dapat masuk kemari. Tiat Bokta Isu berkata sambil mengawasi Sutei-nya, Sutei harap ikut Li Si Chu ini pergi menyambut musuh. Nenek tua itu perlahan berbangkit dari tempat duduknya, berkata kepada diri sendiri, airh, tidak mau dengar kata orang tua, itulah jadinya. Dengan tindakannya yang sempoyongan ia berjalan keluar. Kiai Bokta Isu juga berbangkit berjalan mengikuti Nenek tua itu. Nye Soat Kiao mengawasi berlalunya dua orang itu, lantas tertawa terbahak. Kau tertawa apa? Sekalipun benar bala bantuan yang mencari kau itu datang, juga belum tentu dapat menolong dirimu, berkata Hui Kong Leang sambil mendelikan matanya. Cuan apabila benar yakin dapat menahan bala bantuanku yang hendak menolong aku, sebaiknya Tuan dapat membasmi mereka, sebab kalau masih ada satu saja yang hidup, itu berarti suatu malapetaka besar di kemudian hari. Aoyang Tong tercengang, pikirnya, ucapan itu sekalipun benar, tetapi juga tidak seharusnya keluar dari mulutnya. Sementara itu Nye Soat Kiao sudah memejamkan matanya, rebah di tanah seolah sedang tidur nyenyak. Aoyang Tong mengerutkan alisnya, berkata kepada Tiat Bok Taisu dengan suara perlahan. Sebelum kita berhasil memukul mundur bala bantuan yang datang hendak menolong dirinya, barangkali ia tidak mau menjawab pertanyaan kita lagi. Benar berkata Tiat Bok Taisu. Oleh karena itu, si Aotee usulkan totok lagi jalan darah gagunya gadis ini, lalu disembunyikan, kita sama keluar pergi melihat, orang kuat bagaimana yang datang itu. Bap 4. Hwi Kong Laang menotok jalan darah gagunya soat kyao seraya berkata, aku selalu merasa bahwa perempuan ini terlalu licin susah dihadapinya, sebaiknya menggunakan kesempatan ini. Memusnahkan saja kepandayanya, entah bagaimana pikiran tuan-tuan. Niai soat kyao meskipun sudah tertotok jalan darahnya, tetapi ia masih bisa dengar ucapan Hwi Kong Laang, maka seketika itu ia pentang lebar kedua matanya. Pikiran saudara Hwi baik sekali, si Aotee setuju, berkata Aoyang Tong. Niai soat kyao berpaling mengawasi Tiat Bok Taisu, dari pandangan matanya mengunjukkan suatu perasaan ikminta dikasihani. Sebab apabila pada ritua itu juga setuju pikiran Hwi Kong Laang, maka Hwi Kong Laang pasti akan memusnahkan kepandayanya. Tiat Bok Taisu berkata sambil menghela napas panjang, seorang yang belajar ilmu silat, paling takut adalah kalau seluruh kepandayanya dimusnahkan, tetapi gadis ini sangat kejam dan ganas perbuatannya, apabila kalian berdua bermaksud hendak memusnahkan kepandayanya, Lolap juga tidak menentang. Bicara sampai di situ, dari luar terdengar pula dua kali suara getaran hebat. Para senyonya Ho berubah seketika, dengan cepat ia melesat keluar. Tiat Bok Taisu lalu berkata dengan suara perlahan. Kita bawa gadis ini kemari, kini telah menimbulkan kesukaran bagi orang lain, bagaimana kita dapat berpeluk tangan? Kalian berjaga di sini, Lolap akan keluar untuk melihat apa yang telah terjadi. Setelah itu, padri itu juga keluar menyusul Nyonya Ho. Hui Kong Leang meletakkan gadis itu dan, kemudian berkata sambil tertawa, tolong Aoyang Pangcu menjaga perempuan ini, Sia Ote juga hendak keluar. Kini dalam ruangan ini hanya tinggal Aoyang Tong bersama Nye Soat Kiao. Aoyang Tong membuka totokan jalan darah gadis itu dan berkata dengan sungguh, Nona, kau pikirlah baik-baik, bala bantuan yang datang hendak menolong kau, barangkali Kun Leong Ong tidak datang sendiri. Jikalau ayah angkatku datang sendiri, barangkali kalian tidak ada satu pun ik hidup, berkata Nye Soat Kiao dingin. Kalau bukan Kun Leong Ong yang datang sendiri, bagaimana kepandayan orang yang datang itu bertanya Aoyang Tong? Kalau hanya mengandalkan kepandayan saja, orang yang datang itu mungkin bukan tandingan kalian, tetapi mereka meminjam kekuatan barang untuk menundukkan lawannya. Sementara itu dari luar terdengar pula suara bentakan orang. Aoyang Tong tercengang, ia merasa heran bagaimana orang itu demikian cepat sudah berada di luar pintu. Apakah Tiat Bok, Kye Bok, Hwi Koan Laang dan Nyonya Ho tidak sanggup menahan kedatangan orang itu? Dalam keadaan gawat pemimpin golongan pengemis itu dapat mengambil keputusan dengan cepat. Ia menotok lagi jalan darah gadis itu, kemudian diletakkan di belakang pintu dan ia sendiri lalu berjalan keluar. Baru saja tiba di ambang pintu, masih belum sempat untuk melihat apa yang telah terjadi, hembusan angin keras dirasakan menyambar di atas kekdanya. Aoyang Tong terperanjat, dengan cepat ia mengerahkan tangannya untuk menangkis. Tetapi barang yang menyambar kepalanya itu dengan cepat melesat lagi ke atas. Ia heran, siapakah yang dapat bergerak demikian gesit? Tatkala mendongakan kepalanya, matanya segera dapat melihat seekor burung berbulu putih dengan paruhnya yang merah terbang berputar-putaran di atas kepalanya, agaknya hendak menyerang dirinya. Burung itu berbulu putih mulus, paruhnya yang panjang kira tiga dim, warnanya merah mebara Aoyang Tong. meskipun sudah lama berkelana di dunia Kang O, tetapi juga belum pernah melihat burung yang demikian bagusnya, hingga ia memandangnya sekian lama. Tetapi burung itu berputar semakin lama semakin kencang, sebentar saja sudah berubah gulungan putih, berputar tidak berhentinya di atas kepala Aoyang Tong. Pada saat itu, dari sebelah barat tiba terdengar suara saling bentak. Aoyang Tong dikejutkan oleh suara bentakan itu, ketika ia menoleh ke arah tersebut, segera menyaksikan Nyonya Ho. Tiap bokta isu sedang bertempur dengan beberapa orang laki-laki. Menyaksikan kejadian itu, Aoyang Tong diam memuji kepandainya ramalannya penasehatnya sehatnya sebab apabila ia tidak bawa gadis berbaju putih itu kemari, tempatnya di sungai Tiang Kang sudah diserbu oleh musuh kuat. Sementara itu, burung putih itu sudah menyambar kepalanya lagi. Aoyang Tong menyerang burung itu dengan tangan kanannya, karena ia merasa sayang dengan burung ik berwarna indah dan tidak jahat itu maka serangannya itu tidak menggunakan kekuatan tenaga terlalu besar. Di luar dugaannya, burung itu ternyata sangat licin, setelah berhasil mengelakkan serangan Aoyang Tong, tiba melejip dan menyambar ke arah samping, sesaat lengan tangan Aoyang Tong merasa juri, dalam kagetnya ia menyerang lagi dengan tangan kirinya. Burung itu agaknya mengerti bahwa serangan ini sangat hebat, dengan cepat terbang ke atas. Aoyang Tong memeriksa lengan yang sakit, pada baju bagian itu kejamret hancur, dari bekas baju tampak darah mengucur. Pemimpin golongan pengemis itu dia merasa heran, sebab saat itu ia sudah mengerahkan kekuatannya untuk melindungi badannya, orang biasa saja tidak mudah melukai dirinya, tidak disangka paruh burung itu dapat merobek baju dan kulitnya. Dalam sengitnya, Aoyang Tong memusatkan kekuatan tenaganya menyerang burung itu. Di luar dugaan, burung itu ternyata sangat cerdik, dengan terbang miring ia mengelakan serangan Aoyang Tong. Aoyang Tong mengerutkan keningnya, dalam hati diam berpikir, burung ini meskipun hanya merupakan seekor binatang kecil, tetapi merupakan suatu gengguan yang tidak kecil, sebaiknya lekasku sinkirkan. Ia telah bertekad hendak membinasakan burung itu, ia pusatkan kekuatan tenaganya, matanya mengawasi gerak-gerik burung itu tetapi di luarnya tidak mengunjukkan apa. Burung itu meskipun cerdik, tetapi biar bagaimana bukanlah manusia, maka ia tidak insyafji kalau dirinya diincir. Benar saja setelah ia berputaran dua kali di atas kepala Aoyang Tong, selagi hendak turun menyambar Aoyang Tong yang tidak mengunjukkan sikap apa, kemudian dengan cepat melancarkan serangannya. Burung itu tidak keburu menyingkir, badannya menukik turun terpental lagi ke atas. Burung itu terpental setinggi dua tombak, baru jatuh melayang ke tanah. Selagi Aoyang Tong hendak mengambil burung itu, tiba terdengar suara anjing menggonggong, dua ekor anjing besar lari ke arahnya. Di lain pihak musuh yang bertempur dengan Tiatbok dan Nyonya Ho, jumlahnya nampak semakin bertambah banyak. Dua ekor anjing besar itu larinya pesat sekali, dalam waktu singkat sudah berada di hadapan Aoyang Tong. Aoyang Tong menggunakan, kaki dan tangannya menyerang dua ekor anjing besar itu, sementara dalam hatinya berpikir, musuh telah membawa dua jenis binatang yang aneh itu, entah apa maksudnya? Dua ekor anjing itu meskipun galak tetapi juga tidak sanggup melawan kekuatan Aoyang Tong, seekor jatuh ke tempat sejauh kira empat kaki dan yang lain tertendang jumpalitan. Sementara itu Nyonya Ho yang menghadapi musuh berjumlah agak banyak, agaknya sudah tidak sanggup melawan, dua dari musuhnya dapat melepaskan diri dan lari ke arah Aoyang Tong. Pada saat itu burung aneh yang jatuh di tanah sudah bangkit dan terbang lagi, sebentar sudah tidak tambak bayangannya. Aoyang Tong tercengang, sebab serangannya tadi cukup hebat, tidak disangka burung itu masih hidup. Sementara itu dua orang dari pihak musuh sudah melakukan serangan terhadap dirinya, satu langsung menyerang ke arah dirinya, yang lain menyerbu ke dalam kamar. Aoyang Tong berpikir jumlahnya musuh yang datang tidak sedikit. Apabila tidak menggunakan tangan ganas, tidaklah mungkin lekas dibereskan, maka segera menggunakan ilmu serangannya yang paling ganas, tangannya menyambar pergelangan tangan musuhnya, tangan yang lain melancarkan serangan ke orang yang hendak masuk ke kamar. Musuh yang menyerang dirinya, segera menarik kembali serangannya, menghindarkan sambaran tangan Aoyang Tong, sedang musuh yang menyerbu dalam kamar telah mendorong tangan kanannya, menyambut serangan Aoyang Tong. Ketika kekuatan saling beradu, Aoyang Tong mundur satu langkah, sedang musuhnya terpental mundur sejauh lima kaki. Aoyang Tong diam terkejut menghadapi kekuatan musuhnya itu, kemudian mengerahkan tenaganya lagi melancarkan serangannya yang kedua. Ia sudah mengetahui maksud musuhnya yang hendak menyerbu ke kamar untuk menolong gadis baju putih, apabila tidak turun tangan kejam untuk membinasakan orang yang terlebih dahulu akan membuat keadaan semakin meruncing. Musuh yang hendak menyerbu ke kamar itu setelah menyambut serangan Aoyang Tong, sudah tahu bahwa kekuatan tenaga dalam lawannya jauh lebih kuat dari dirinya sendiri, namun demikian, ketika Aoyang Tong melancarkan serangan lagi, ia masih tetap tidak mau menyingkir dan menyambut serangan itu dengan kedua tangannya. Dalam mengadu tenaga untuk kedua kali ini, segera mendapat kepastian siapa yang lebih unggul, Aoyang Tong hanya merasa kesemutan pada tangan kanannya, sedang musuhnya itu kedua pundaknya tergoncang, mulutnya mengeluarkan darah, kemudian roboh di tanah. Musuh yang satunya ketika menyaksikan kawannya terluka parah, nampaknya bersikap acuh-ta'acuh, semangatnya masih tak menurun, dengan suatu bentakan kerasi yang melancarkan serangannya lagi. Aoyang Tong sudah marah benar, sambil memiringkan sedikit badannya, tangan kanannya dengan cepat menyambar lengan kanan musuhnya, lalu dengan lima jari tangannya ia memelintir lengan itu, sehingga lengan musuhnya itu patah. Tetapi orang itu ternyata sangat galak, meskipun lengannya patah dan sekujur badannya sudah mandi keringat, mulutnya masih bungkam, sedikit pun tidak mengeluh. Aoyang Tong merasa gemas, dengan tangan kirinya ia menepuk jalan darah lengan atas orang itu, kemudian lengan bawah itu ditarik dengan paksa sehingga terlepas dari tangannya. Aoyang Tong sebetulnya adalah seorang yang berjiwa besar, ia jarang sekali melakukan perbuatan demikian kejam, tetapi karena waktu itu jumlah musuh bertambah banyak, dan bencana itu terjadi karena dirinya sendiri, sehingga dalam hati merasa tidak enak, justru karena itu ia telah bertekad hendak membasmi musuhnya dengan kera yang sangat ganas. Tiap Bokta Isu sendiri yang juga merupakan seorang beribadah tinggi, juga sudah mengeluarkan serangannya dengan menggunakan gerak tipu simpanannya, hingga dalam waktu sangat singkat ia sudah berhasil menotok roboh empat orang musuhnya. Sisanya karena menyaksikan serangan hebat padri itu, segera menghentikan tindakannya. Nyonya Ho yang menyaksikan kejadian itu lalu bertanya dengan nada suara dingin, kalian semua ada berapa orang yang datang? Satu di antaranya menjawab, rimba ini sudah terkurung rapat. Sekarang ini kalian masih ada enam orang yang masih belum terluka, sekarang ini kalian mau hidup atau mati? berkata Nyonya Ho sambil tertawa dingin. Orang yang tadi menjawab itu, yang mungkin menjadi kepala rombongan, ganti bertanya, mau mati atau mau hidup bagaimana? Mau mati mudah sekali, sekali aku turun tangan membunuh kalian, sebentar saja sudah beres, kalau kau ingin hidup, untuk sementara kalian harus berlaku sabar sedikit, jangan coba-coba berlaku dekat. Berkata Nyonya Ho. Musuh yang menyerang masuk itu, dua sudah terluka di tangan Oyang Tong, empat ditotok oleh Tiat Mok Taisu, enam orang lagi meskipun belum terluka, tetapi serangannya juga lenyap mereka atau apabila pertempuran dilanjutkan, juga akan terluka atau binasa di tangan musuhnya, karena saat itu burung berbulu putih itu sudah terbang pergi untuk menyampaikan kabar, bala bantuan dalam waktu satu jam pasti akan tiba, maka siasat yang paling baik pada waktu itu ialah mengulur waktu. Nyonya Ho agaknya mengerti maksud musuhnya, sambil mengkerutkan alisnya ia berkata, kalian tidak perlu mencoba main gila hendak mengulur waktu, itu berarti suatu perbuatan seolah-olah mimpi di siang hari, keadaan sudah nyata, kalau kau terima baik tawaranku segera serahkan diri kalian, dan kalau tidak menerima baik, aku akan segera turun tangan. Sebelum orang itu menjawab, tiba-tiba terdengar suara tambur sangat riuh. Wajah Nyonya Ho berubah, ia berkata kepada Tiat Moktaisu dengan suara perlahan, harap Losiansu menggunakan tangan kejam kepada orang-orang ini, jangan memikirkan soal kasehan lagi. Setelah memberikan pesannya, ia segera berlalu meninggalkan tempat itu. Tiat Moktaisu yang menyaksikan sikap tergesa Nyonya Janda itu, segera mengerti bahwa dalam rimba itu pasti sudah terjadi perubahan besar, suara tambur yang tidak berhentinya itu mungkin merupakan tanda bahaya dari orang, rimba hitam. Ia berpaling mengawasi enam orang yang berdiri berbaris dalam hatinya timbul perasaan bingung, menurut pesannya Ho tadi, sudah jelas menyuruh ia membereskan enam orang ini, dengan kepandaya ilmu silat yang dipunyai, memang tidak sukar untuk membereskan enam orang itu, tetapi ia adalah seorang yang beribadah tinggi meskipun namanya sudah kesohor, tetapi berhati penuh welas asih, menyuruh ia membinasakan enam jiwa orang sekaligus, sesungguhnya amatlah berat. Tetapi bencana besar yang akan menimpa orang rimba hitam kali ini, disebabkan karena kedatangannya ke tempat itu, meskipun bukan biang keladinya, tetapi biar bagaimana juga harus turut bertanggung jawab, apalagi ia juga perlu melindungi gadis berbaju putih ini, supaya jangan sampai terjatuh lagi ke tangan musuhnya. Sesaat lamanya otaknya bekerja keras, sukar untuk mengambil keputusan. Selagi tiap boktai sumasih belum mendapat keputusan, tiba mendengar beberapa kali suara siulan yang amat tajam. Suara itu agaknya mempunyai maksud tertentu, satu sama lain saling bersahutan, seperti orang yang sedang berbicara, meskipun tiap boktai sumasih tak mengerti apa maksudnya, tetapi samar seperti orang ik saling bertanya keadaan masing. Enam orang itu agaknya juga sudah mendapat dengar suara. Siulan itu, perasaan girang terlintas di wajah mereka, satu di antaranya berkata dengan suara keras. Bala bantuan kita sudah tiba, jikalau kau kenal gelagat, lekas menyerah. Belum habis ucapan orang itu, sesosok bayangan orang, melayang turun ke tempat di mana berdiri enam orang itu, kemudian tangannya bergerak melancarkan serangan, orang yang berbicara tadi yang menjadi sasaran pertama, serangan itu tepat mengenai dadanya, hingga ia belum keburu menangkis, hanya suara jeritan ngeri keluar dari mulutnya, badannya roboh di tanah. Saat itu tiap boktai sumasih baru tahu bahwa orang yang baru datang itu bukan lain daripada hui kong leang. Hui kong leang setelah berhasil membinasakan satu musuhnya, agaknya masih belum merasa puas, kembali tangannya bergerak melancarkan serangannya lagi. Ia agaknya sudah marah benar-benar, setiap serangannya dilakukan secara ganas. Lima orang yang masih hidup agaknya merasa jerih oleh keganasan hui kong leang, mereka pada berdiri tertegun. Dalam keadaan demikian, dua orang lagi roboh di tangan hui kong leang. Tiap boktai sumasih yang menyaksikan kematian korban hui kong leang yang sangat mengganas hanya merasa tak tega, maka lalu berkata, Orang semacam ini bagaimana sanggup menahan serangan hui tai hiap? Harap hentikan seranganmu, kita bicara baik-baik. Tanda petik. Hui kong leang menyahut sambil mengeluarkan suara dari hidung, kau padri tua ini selalu ingin berbuat berdasar hatimu yang penuh kasih sayang itu. Ternyata ia tidak menghiraukan ucapan padri itu, tangannya bergerak lagi menghantam seorang di antaranya, hingga orang itu jatuh sambil menekan perutnya. Sejak muncul melakukan serangannya, setiap korban yang terkena serangannya hampir roboh tanpa berdaya. Tiap boktai su ingin menjawab, tetapi akhirnya mengurungkan sendiri maksudnya. Dua orang yang masih hidup, ketakutan menyaksikan keganasan hui kong leang, hingga mereka hendak melarikan diri. Hui kong leang yang sudah kalap, tidak memberikan kesempatan bagi mereka, tangannya bergerak lagi menyerang orang yang hendak kabur itu. Sesaat kemudian terdengar suara jeritan dari seorang di antaranya terkena serangan itu, tubuhnya terpental tinggi, kemudian jatuh di tanah dan mati seketika itu juga. Tinggal satu yang masih hidup dalam keadaan terkejut dan ketakutan, masih belum tahu bagaimana harus bertindak, tangan hui kong leang sudah sampai, bagaikan seekor ayam orang itu diterkamnya, kemudian dihajar belakang punggungnya, sehingga jatuh tersungkur tidak bisa bergerak lagi. Sekaligus hui kong leang membinasakan enam orang, dengan tenang ia mengawasi tiap boktai su sejenak kemudian berjalan menghampiri. Sudah lama mendengar nama besar hui tai hiap, hari ini lolap baru membuka mata, kalau begitu dalam pertempuran dengan gadis berbaju putih di atas perahu itu, hui tai hiap tentunya belum mengeluarkan seluruh tenaga berkata tiap boktai su. Pandangan lo siansu memang tidak salah, pertama karena ilmu silat si gadis itu sangat aneh, kedua siya ope tidak ingin mengeluarkan seluruh tenaga menghadapi gadis itu di hadapan macu banyak orang kuat, berkata hui kong leang. Kepandaian hui tai hiap, lolap sesungguhnya sangat kagum, hanya terlalu ganas. Lo siansu yang berhati emas dan penuh kasih sayang, siya ope sesungguhnya sangat tertarik, tetapi kebodohan tai su yang tidak mengenal keadaan musuh, sesungguhnya membuat siya ope merasa geli. Meskipun lolap tidak menghiraukan hinaan hui tai hiap ini, tetapi nama baik kuil siya olim siya tidak boleh dibikin noda, maka ucapan hui tai hiap sebaiknya jangan keterlaluan. Tanda petik. Kalau aku tidak membinasakan enam orang itu, barangkali sebelum kita bisa bicara, musuh tangguh sudah dapat mencari ke tempat ini. Tiap boktai su memasang telinganya, benar saja ia mendengar suara siulan itu sebentar jauh sebentar dekat, agaknya kehilangan arah. Hui kong leang lalu berkata pula, tentang nama baik tai su dan nama besar siya olim siye, betapapun besar keberanian siya ote, juga tidak berani menghina, hanya disebabkan karena keadaan, tidak boleh tidak siya ote harus memberi penjelasan, musuh tangguh dan berjumlah besar sudah menyerang rimba hitam dari berbagai penjuru, kalau mereka sebegitu jauh belum masuk kemari, itu semata metu karena jalan dalam rimba hitam yang berliku-liku, sehingga mereka kehilangan tujuan, apabila kita tidak lekas membinasakan orang-orang yang sudah masuk kemari, sehingga mereka berhasil mengeluarkan tanda petunjuk, dalam waktu sangat singkat musuh itu sudah akan menyerbu kemari. Tiap boktai su yang mendengar keterangan itu agak tercengang, katanya, Hui Tai Hiap adalah seorang yang banyak pengalaman dan pengetahuan, lolap sangat kagum. Bencana yang menimpa orang-orang rimba hitam hari ini, disebabkan karena kita, biar bagaimana, kita harus melawan sepenuh tenaga. Itu memang benar, tetapi entah bagaimana keadaan musuh pada saat ini, rimba hitam sudah sembunyikan tanda bahaya untuk menghadapi segala kemungkinan, musuh agaknya menyerang berbagai penjuru, Nyonya Ho sendiri nampaknya sudah agak bingung. Orang-orang rimba hitam, mungkin sudah keluar semua untuk menyambut kedatangan musuh. Apakah benar keadaan sampai sedemikian kacau? Sebelum Hui Kong Lang menjawab, tiba-tiba terdengar suara burung, seekor burung berbulu putih dan berparuh merah, terbang di atas kepala mereka. Setelah burung itu muncul, suara siulan yang terputus itu terdengar. Orang ini dibawa masuk oleh dua ekor anjing besar, burung aneh ini, mungkin juga piaraan musuh, berkata Hui Kong Lang. Dari jauh terdengar suara Ouyang Tong, Lo Sian Su, Hui Tai Hiap, burung aneh itu adalah metu yang digunakan oleh musuh, nanti apabila kalian melihat burung itu lagi, sebaiknya lekas binasakan. Tiap Bok Tai Su mendungak ke atas, di atas hanya tampak langit biru, sedang burung putih aneh tadi sudah tidak kelihatan lagi, ia lalu berkata sambil menarik napas, jikalau. Musuh menggunakan burung sebagai petunjuk jalan, ini benar susah dijaganya. Lo Sian Su sudah tahu musuh itu jahat, sebaiknya jangan ada pikiran kasehan lagi. Berkata Hui Kong Lang sambil tertawa. Tai Su lurus tahu bahwa kita berhadapan dengan musuh, siapa yang kuat berarti yang menang dan yang lemah akan binasa, Lo Sian Su tidak mau turun tangan kejam terhadap musuh, tetapi musuh sedikit pun tidak akan memberi kesempatan hidup bagi Sian Su, tadi aku turun tangan dengan sepenuh tenaga, meskipun sekaligus membinasakan enam orang, tetapi badanku samar merasa tidak enak racun yang masuk dalam badanku melalui buku kematian itu, mungkin tidak salah. Setelah berkata demikian tiba lompat melesat dan meninggalkan tiap bokta Isu seorang diri. Pada saat itu, suara siulan itu tiba berhenti di situ tidak dengar suara apa, tetapi kesunyian itu sebaliknya menimbulkan perasaan tegang. Rimba itu dinamakan rimba hitam, ini memang tepat dengan keadaannya, sebab rimba yang lebat itu keadaannya gelap gulita, hanya pohon yang tumbuh dalam rimba itu bukanlah pohon besar, melainkan pohon ik penuh rotan, oleh karena rotan yang melibat pohon sehingga daunnya yang rindang menutupi rimba itu, hingga kecuali tiga rumah yang berada di tengah rimba, tidak tampak bangunan apa lagi. Tiap bokta Isu merasa heran, sebab ia tidak tahu kemana perginya Nyonya Ho dan empat wanita ik menjadi pengawalnya itu. Selagi masih berpikir, tiba terdengar suara seorang wanita, Los Yansu. Tanda petik. Tiap bokta Isu berpaling, seorang gadis cilik berusia kira 15 tahun, berpakaian warna merah berdiri di belakangnya sejauh satu tombak lebih. Gadis cilik itu berparas cantik, rambutnya dikepang menjadi dua, sikapnya masih kekanakan. Gadis cilik itu tiba bertanya dengan suara nyaring, kemana enci? Siapa encimu bertanya Tiap bokta Isu? Enciku biasanya suka memakai pakaian warna putih. Tiap bokta Isu terkejut, ia segera mengetahui bahwa yang dicari itu pasti adalah Nyei Soat Kiao, entah bagaimana gadis cilik ini bisa masuk kemari tanpa bersuara. Meskipun dalam hati merasa heran, tetapi di luarnya masih berlaku tenang, ia bertanya lagi sambil tersenyum. Apakah encimu itu seorang sinia? Di mana sekarang ia berada? Tiap bokta Isu lalu berpikir, gadis ini masih kekanakan-kanakan, apabila menggunakan sedikit akal mungkin dapat sedikit keterangan tentang diri Kun Liongong. Apakah nona juga anak angkat Kun Liongong? Demikian ia bertanya. Kau agaknya tahu terlalu banyak berkata gadis itu sambil tertawa, apakah enci Nyei yang memberitahukan kepadamu? Enci Nyei mu itu sudah tertangkap hidup-hidup oleh lolap tentang ini aku sudah tahu, aku hanya menanyakan. Di mana sekarang ia berada? Tanda petik. Apakah ayah angkatmu itu juga datang? Apabila ayah angkatku datang kemari, rimba ini sudah lama terbakar habis. Tiap bokta Isu dalam hidupnya jarang mendapat kesempatan berbicara dengan anak gadis, maka baru beberapa patah kata saja ia rasakan sudah kehilangan bahan, terpaksa hendak meninggalkan gadis itu. Gadis berbaju merah itu tiba-tiba berkata, kau hendak ke mana? Tiap bokta Isu terpaksa berhenti dan bertanya, nona masih ingin bertanya apa? Enciku itukah sembunyikan di mana lekas beritahukan kepadaku, nanti apabila orang banyak datang kemari yang menemukannya, urusan akan menjadi rewel. Lolap sudah berani menangkap enci mu, sudah tentu tidak takut keruelan. Gadis itu tiba-tiba mempelototkan matanya, katanya dengan suara gusar. Kau pada ritwa ini benar-benar tidak mengetahui maksud baik orang, orang dengan baik hati meminta kehadapanmu, kau sebaliknya banyak tingkah, hem, kau nanti akan merasakan sendiri. Nona jangan sembarangan memaki orang. Kau tidak mau memberitahukan di mana enciku, sudah tentu aku memaki kau. Tiap bokta Isu adalah seorang beribadat, sudah tentu hendak memegang derajatnya, ia tidak bisa membalas memaki orang, juga tidak bisa menggertak sembarangan, ia takut gadis itu nanti akan memaki dengan perkataan mesum, ini akan merupakan suatu kehinaan baginya, maka lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Lolap adalah seorang beribadat, peraturan di dalam agama sangat keras, tidak suka bersenda gurau. Gadis cilik itu lalu mengeluarkan sebuah sweetan, kemudian ditiupnya, suara itu mengema di dalam rimba. Tiap bokta Isu coba mencegah, tetapi gadis itu tidak menghiraukan. Tiap bokta Isu yang selalu hendak pegang derajatnya, tidak mau turun tangan terhadap seorang gadis kecil, tetapi setelah perkataannya tidak mengindahkan, ia terpaksa turun tangan. Gadis cilik itu dengan masih tetap meniup sweetannya, badannya bergerak menyingkir. Tiap bokta Isu mengira gadis cilik itu ketakutan hingga menghentikan serangannya. Di luar dugaan gadis itu masih menunjukkan paras berseri-seri, sedikit pun tidak ada tanda ketakutan, ia teringat pula gerak badannya menghelakan serangannya sendiri tadi, diam-diam menghela nafas sendiri. Sementara itu dari berbagai penjuru terdengar suara siulan yang agaknya menyambuti suara siulan gadis tadi itu. Gadis cilik itu menyimpan lagi sweetannya dan berkata sambil tersenyum, kau tidak mau memberitahukan di mana enciku disembunyikan, aku terpaksa minta pertolongan orang lain untuk mencari. Lolap tidak suka melukai seorang perempuan seperti kau ini, sehingga kau mendapat kesempatan untuk membunyikan sweetanmu, apabila orang lain yang menghadapimu, barangkali kau sekarang sudah menjadi bangkai. Padri tua kau tidak perlu omong besar, apakah kau kira aku ini gampang dibinasakan? Bapak 43 Tiap bok taisu, mengamati paras gadis itu, ternyata amat cantik, meskipun nakal, tapi jelas sifat keagungannya sebagai gadis sebetulnya ia tidak tega melukai dirinya, maka ia mengulapkan tangannya sambil berkata, kau lekas pergi. Kau suruh aku pergi kemana berkata gadis berbaju merah itu. Lekas meninggalkan tempat ini, sebentar lagi kau boleh kembali. Kenapa? Meskipun lolap sendiri tiada maksud melukai dirimu, tetapi dua sahabatku itu, semua merupakan orang yang ganas dan kejam, kau berada di sini, apabila terlihat oleh mereka, jiwamu dalam bahaya. Paras gadis cilik itu mendadak berubah, tidak menunjukkan kenakalannya lagi, otaknya berpikir sambil mengawasi tiap bok taisu, kemudian berkata dengan suara sedih sambil menghela nafas. Airh, kau padrit tua ini, benar seorang yang terlalu baik, semua orang mengatakan bahwa orang yang mensucikan diri, hatinya baik dan penuh dengan belas kasih, nampaknya memang benar sedikit pun tidak salah. Sementara itu suara siulan yang timbul dari berbagai jurus kedengarannya semakin nyaring, kiranya orang itu perlahan sudah mendekati tempat yang merupakan pusatnya rimba hitam itu. Yang mengherankan ialah Nyonya Ho setelah pergi, tidak mengunjukkan diri lagi, dan orang rimba hitam juga tidak kelihatan barang satu pun juga. Hui Kong Leang Danau Yang Tong juga tidak tampak lagi, hingga tempat seluas 10 tombak lebih itu, kecuali gadis cilik berbaju merah, hanya beberapa bangkai, manusia yang menggeletak di tanah. Gadis cilik berbaju merah itu tiba memutar tubuhnya, dengan tindakan lambat berjalan ke dalam gubuk. Suara siulan yang menyeramkan itu, memecahkan kesunyian rimba hitam itu, menimbulkan suasana tegang, dengan seorang yang sudah mempunyai latihan sempurna seperti Tiat Moktaisu juga merasa tidak tenang pikirannya karena terganggu oleh suasana yang agak misterius itu. Ia menarik nafas perlahan, kemudian berkata kepada dirinya sendiri, keadaan seperti ini sangat mengganggu perasaan orang, ada lebih baik musuh itu mengunjukkan diri, supaya kita bisa bertempur terang-terangan. Tanda petik. Suara burung aneh itu terdengar lagi dan melayang di atas kepalanya, selagi hendak terbang masuk ke dalam gubuk, tiba balik lagi dan terbang balik ke arah asalnya. Tiat Moktaisu ketika menyaksikan gadis cilik berbaju merah itu sudah berada di ambang pintu rumah gubuk, lalu membentak dengan suara keras, jangan masuk, kemudian ia terus lompat mengejar. Gadis cilik itu tiba melompat ke samping mengelakkan serbuan Tiat Moktaisu, kemudian dengan satu gerakan membalik ia melancarkan satu serangan. Tiat Moktaisu mengibaskan lengan jubahnya, badannya mendadak memutar ke depan gadis cilik itu, ia berdiri di ambang pintu dan berkata, Nona sebelum mendapat izin penghuni rimba hitam ini, sebaiknya jangan sembarangan memasuki kamar itu. Kalian semua sudah dalam kepungan orang-orang kita, asal aku mengeluarkan perintah, dalam waktu sekejap mata. Saja, berbagai penjuru rimba ini akan timbul kebakaran besar, berkata gadis cilik itu sambil menghela nafas. Apakah Nona sebagai pemimpin yang menyerbu rimba hitam ini bertanya Tiat Moktaisu heran? Kenapa? Atau kau tidak pandang macu kepadaku? Nona sudah sanggup memimpin satu pasukan besar, kepandainmu atau kecerdikanmu pasti melebih orang biasa. Kau tidak perlu bicara secara berputar-putaran terhadap aku, kalau kau memang ingin mengajak aku berkelahi, kau boleh turun tangan sesukamu. Apakah kau anggap aku seorang perempuan yang masih terlalu muda, sehingga tidak pantas menjadi lawanmu, betul tidak? Tiat Moktaisu diam-diam merasa kagum atas kecerdikan gadis cilik itu, bukan saja sanggup pandai bicara, tetapi juga dapat menduga perasaan orang. Karena pikirannya sudah tertebak oleh gadis cilik itu, Tiat Moktaisu terpaksa mengiringi kehendak gadis itu, hanya dengan menggunakan lengan jubahnya ia menyerang kepada gadis itu. Tiat Moktaisu tidak begitu percaya pengakuan gadis itu, yang katanya sebagai pemimpin rombongan orang yang menyerbu rimba hitam, maka serangannya itu hanya menggunakan tiga bagian tenaganya saja. Gadis cilik itu mengawasi dengan sepasang matanya yang berputaran, tiba-tiba memiringkan badannya dan terus menyerbu masuk ke dalam gubuk. Ia tidak melompat untuk mengelakkan diri dari serangan, juga tidak menyambut serangan itu, sebaliknya dengan secara berani terus menyerbu ke dalam. Tiat Moktaisu meskipun tiada maksud hendak melukai dirinya, tetapi setelah melakukan serangannya juga tidak. Keburu menarik kembali, maka ia lalu berkata dengan suara cemas. Lekas mundur. Baru saja ucapannya itu keluar dari mulutnya ia telah dapat merasakan bahwa serangannya itu seolah-olah mengenakan batu licin, kekuatannya tiba-tiba meleset ke samping, hingga diam-diam juga terperanjat. Ia tidak tahu entah kepandain ilmu apa yang digunakan oleh gadis itu. Sementara itu gadis cilik itu dengan kecepatan bagaikan kilat sudah masuk ke dalam gubuk. Tiat Moktaisu buru-buru memutar balik badan, tangannya menyambar tubuh gadis itu. Kali ini ia menggunakan lima bagian dari kekuatan tenaganya, gerakannya juga sangat cepat pikirannya pasti berhasil menangkap dirinya gadis itu. Di luar dugaan, ketika jari tangannya menyentuh belakang badan gadis itu, ia rasakan seolah-olah memegang ikan dalam air, begitu licin sehingga gadis itu terlepas lagi. Gadis cilik itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa, matanya dengan cepat menyapu keadaan sekeliling kamar itu, kepalanya tanpa menoleh, agaknya tidak tahu bahwa di belakang dirinya masih ada Tiat Moktaisu. Tiat Moktaisu yang dua kali gagal dalam usahanya hendak menangkap gadis cilik itu, baru merasa bahwa gadis itu benar-benar mempunyai kepandayan luar biasa, sehingga pikirannya untuk memandang ringan lenyap seketika. Sementara itu dalam gubuk itu sudah kosong melompong, Awoyang Tong dan Nye Soat Kiao sudah tidak tampak lagi entah kemana perginya. Gadis cilik itu perlahan-perlahan membalikan mukanya, ia berkata dengan nada suara dingin. Kubuk yang kosong melompong ini, apakah merupakan pusat tempat yang digunakan untuk memberi komando bagi pemimpin orang rimbah hitam? Pertanyaannya itu seolah mengandung sesalan terhadap Tiat Moktaisu yang dianggapnya telah memperdayai dirinya. Ia tidak tahu bahwa Tiat Moktaisu sendiri juga merasa heran, kalau Awoyang Tong dan Hui Kong lah yang tidak di situ, itu masih dapat dimengerti, tetapi orang-orang rimbah hitam, satu pun tidak tampak batang hidungnya, benar-benar sangat mengherankan, apakah dalam rimbah hitam itu masih mempunyai tempat persembunyian lainnya untuk mereka sembunyikan diri, ataukah mencari jalan rahasia yang lainnya? Karena ia memikirkan kejadian yang aneh itu, sehingga sudah lupa menjawab pertanyaan gadis cilik itu. Gadis cilik yang tidak mendapat jawaban, lalu menanya lagi, Aku sedang berbicara denganmu, kau dengar atau tidak? Tiat Moktaisu yang memang tidak tahu keadaan yang sebenarnya sudah tentu tidak dapat menjawab sembarangan, maka ia hanya dapat menjawab. Lolap bukan orang rimbah hitam, terhadap keadaan dalam rimbah ini tidak banyak yang tahu. Gadis cilik itu tiba-tiba tertawa bergelak-gelak dan berkata, Coba kau menoleh dan lihat sendiri. Tiat Moktaisu berpaling, segera menampak dua orang tua yang berusia kira-kira 50 tahun berdiri di ambang pintu dengan sikapnya yang dingin. Padri tua, apakah kau kenal dengan dua orang ini? Tiat Moktaisu mengamat-amati dua orang itu, ia merasa bahwa keadaan dua orang itu, jauh berbeda dengan orang. Biasa, dua orang itu seolah-olah datang dari kutub utara yang hampir tidak pernah melihat matahari, kulitnya putih ke biru-biruan, tidak tampak sedikit ada darahnya. Keadaan luar biasa dua orang itu, agaknya sudah pernah mendengar orang berkata, tetapi untuk sesaat itu ia tidak ingat lagi siapa yang mengatakan itu. Dua orang tua berpakaian warna abu-abu itu, menatap wajah Tiat Moktaisu dengan sinar matu dingin tanpa berkedip. Tiat Moktaisu diam-diam mengerahkan kekuatan tenaganya, kemudian baru berkata. Keadaan kedua tuan ini, lolap seperti pernah dengar orang berkata, tetapi sekarang sudah tidak ingat lagi. Salah satu dari orang tua itu yang berdiri sebelah kiri lalu berkata dengan suara nada dingin. Dalam rimba persilatan, orang-orang yang pernah mendengar nama kita dua bersaudara entah berapa banyak jumlahnya, tidak perlu kau coba memuji. Orang tua yang berdiri di sebelah kanan mendadak mengangkat kakinya melangkah masuk ke dalam rumah. Tiat Moktaisu segera mencegah, ia berkata dengan sikap, sungguh-sungguh, sebelum mendapat izin tuan rumah rimba hitam ini, tuan-tuan jangan masuk sembarangan. Orang tua yang berdiri di sebelah kanan itu perdengarkan suara tertawa dingin, kemudian berkata. Orang di dalam kolong langit ini ada berapa jumlahnya yang berani melarang perbuatanku seorang tua. Ia lalu menyambut tangan Tiat Moktaisu dengan tangan kanannya. Kedua tangan telah mengadu kekuatan, sesaat kemudian timbul angin bergulung-gulung di tempat itu. Tiat Moktaisu diam berpikir, aku sudah menggunakan tujuh bagian dari kekuatan tenagaku, orang ini ternyata dapat menyambuti dengan enak, nampaknya hari ini aku akan berhadapan dengan lawan yang sangat tangguh. Sementara itu orang tua yang berdiri di sebelah kiri juga sudah melangkah masuk. Tiat Moktaisu sudah merasa bahwa tidak mungkin untuk mencegah masuknya dua orang itu dengan hanya mengandalkan kekuatan tenaga, maka dengan cepat ia mundur empat langkah berdiri di satu sudut. Jelas bahwa ia sudah siap hendak mengadu kepandayan dengan dua lawan tangguhnya yang menyerbu masuk itu, ia memilih di satu tempat yang strategis untuk menghindarkan bokongan dari belakang. Gadis cilik berbaju merah itu telah menggunakan kesempatan selagi dua orang tua berbaju abu berbicara, dengan cepat sudah melakukan pemeriksaan di dalam kamar itu. Tiat Moktaisu lalu berkata dengan nada suara dingin, apabila kalian bertiga tidak keluar dari dalam ruangan ini, jangan sesalkan lolap berlaku tidak sopan. Gadis cilik berbaju merah itu tidak menemukan diri Nye Soat Kiao yang sedang dicari, sehingga hatinya merasa cemas, ia membentak dengan suara keras. Kau pada ritual yang tidak tahu diri ini, bukan saja rimba hitam sudah di dalam kepungan orang-orang kita, begitu pun keadaannya dengan rimba ini, betapapun tinggi kepandayanmu seorang, juga tidak sanggup melawan kita yang jumlahnya lebih banyak, apalagi kawan-kawanmu semua sudah berlalu meninggalkanmu, apa perlunya kau masih menjual jiwa untuk mereka? Lolap kau anggap orang apa, bagaimana mau mendengar ucapanmu yang bersifat mengadu domba ini, berkata Tiat Moktaisu sambil tertawa hambar. Gadis cilik itu membuka lebar kedua matanya berkata dengan suara keras, entah apa sebabnya dalam hati kecilku sejak anak aku mempunyai kesan baik yang aneh terhadap kalian bangsa orang suci, Barulah aku tadi berbicara begitu banyak denganmu, jikalau kau tidak mau dengar nasihatku jangankah sesalkan kita akan menghadapimu dengan orang yang lebih banyak jumlahnya. Dalam seumur hidup Lolap, belum pernah bertempur dengan menggunakan seluruh kekuatan tenaga, apabila Nona mempunyai kegembiraan, boleh saja Nona mengeluarkan perintah untuk mengeroyok. Lolap masih yakin sanggup menghadapi. Gadis cilik itu nampak berpikir sejenak, kemudian dengan mendadak melancarkan satu serangan. Serangannya itu dilakukan demikian cepat di luar dugaan Tiat Moktaisu, hingga pada ritua itu diam-diam juga terkejut. Tiat Moktaisu menggunakan satu tangan kanan menyambut serangan gadis cilik itu. Gerak badan gadis itu sangat lincah, bagaikan anak, panah yang melesat dari busurnya itu melompat ke samping menghindarkan serangan balasan Tiat Moktaisu kemudian berkata kepada dua orang tua itu dengan suara perlahan. Tahan dia, jangan sampai ia keluar dari kamar ini. Setelah itu gadis, itu keluar dari dalam gubuk. Tindakan gadis cilik itu yang mengundurkan diri tanpa bertempur, benar di luar dugaan Tiat Moktaisu, ia sepera mengibaskan lengan jubahnya sambil membentak. Kau hendak kemana dengan cepat ia juga bergerak mengejar keluar. Orang tua ik berdiri di sebelah kiri berkata dengan nada suari dingin, balik. Serentak dengan itu tangannya melakukan suatu serangan. Tiat Moktaisu mengandalkan tenaga dalam yang sudah sempurna, apalagi ia sudah mempelajari ilmu Kim Kong Chiang dari Xiao Lim Si Ye, sehingga setiap kali berhadapan dengan musuh, dengan sendirinya menyambut serangan lawannya dengan kekerasan. Maka ketika diserang ia lalu melintangkan tangan kirinya sambil berkata, Lolap tidak percaya kau sanggup menggempurkan Lolap. Dua tangan menempel satu sama lain, masing mengeluarkan kekuatan tenaga dalam. Badan Tiat Moktaisu yang bergerak maju ternyata sudah tertahan oleh orang tua itu, tetapi orang tua itu sendiri juga terpental mundur dua langkah oleh dorongan tenaga dalam Tiat Moktaisu. Orang tua yang berdiri di sebelah kanan lalu berseru, nama paderi dari Kuil Xiao Lim Si Ye, benar-benar bukan nama kosong belaka. Dengan cepat orang itu menggunakan kakinya menendang jalan darah di bagian perut Tiat Moktaisu. Tiat Moktaisu dengan badan tidak bergerak dua jari tangan kanan meluncur menotok jalan darah ke angoan hiat kaki kanan orang tua itu. Kaki kiri orang tua itu berputar, kaki kanannya ditarik mundur, kemudian menyerang dengan tinjunya, orang tua yang menyerah lebih dulu juga menyerang lagi dengan hebat. Dengan seorang diri Tiat Moktaisu melawan dua orang tua itu, setelah pertempuran berlangsung 15 jurus, meskipun tidak ada tanda-tanda akan kalah, tetapi juga sudah merasa berat. Kiranya dua orang itu, bukan saja mempunyai kekuatan tenaga dalam yang sudah sempurna, tetapi juga sangat aneh. Gerak tipu serangannya, apalagi mereka berdua bisa bekerja sama sangat rapi. Tiat Moktaisu bertahan beberapa jurus, di luar tiba-tiba terdengar suara saling bentak, sehingga membuat cemas pikirannya. Terang bahwa di luar juga sedang berlangsung suatu pertempuran hebat. Untuk menyingkirkan kedua lawannya yang tangguh itu, Tiat Moktaisu mau tidak mau harus mengeluarkan seluruh kepandainya dan membuka pantangan membunuh, maka gerak tipunya mendadak berubah, ilmu simpanan yang menyerang orang tua yang sebelah kiri. Serangan itu memang hebat, orang tua sebelah kiri itu agaknya merasa juri oleh serangan itu, ia tidak berani menyambut dengan kekerasan lagi, dengan cepat lompat menyingkir mengelakkan serangan tersebut. Dengan sikapnya yang agung dan keren Tiat Moktaisu mementak dengan suara keras, Siapa yang berani merintangi aku akan mati, sekarang siapa ik berani menyambut seranganku? Ia mengeluarkan serangannya lagi dengan menggunakan ilmu Kim Kong Chiang yang ternyata lebih hebat dari yang pertama. Dua orang tua itu, entah merasa juri terhadap serangan Tiat Moktaisu yang hebat itu ataukah karena mengandung lain maksud? Tiba-tiba melompat keluar. Tiat Moktaisu juga lari menyusul. Di luar ternyata sudah berdiri banyak orang, yang jumlahnya lebih 20 orang, kecuali gadis cilik yang berpakaian warna merah, yang lainnya semua menggunakan pakaian ringkas warna hitam. Orang-orang itu sudah mengambil posisi mengurung, agaknya sedang menantikan keluarnya Tiat Moktaisu. Dua orang tua itu dengan cepat sudah berada di kedua samping gadis cilik itu. Tiat Moktaisu memperhatikan sikap orang itu, tidak menampak ada orang yang bertempur, suara saling bentak tadi juga sudah tidak terdengar lagi, sehingga dalam hatinya diam-diam merasa heran. Kau melihat kesana kemari, apa yang kau cari? bertanya gadis cilik itu sambil tertawa dingin. Tiat Moktaisu tercengang, ia tidak dapat menjawab. Gadis cilik itu menggerakkan tangannya dan berkata, apakah kau hendak melihat orang-orangmu? Empat laki-laki pakaian hitam yang berdiri di belakang gadis itu lantas berpencar. Saat itu ia segera melihat dua wanita berpakaian warna-warni telah tertawan oleh dua orang berpakaian hitam, mereka menundukkan kepala tidak berkata apa-apa agaknya sudah tertotok jalan darahnya. Gadis cilik itu berpaling ke arah dua wanita itu sejenak, kemudian berkata sambil tertawa dingin. Sekarang kau seharusnya bisa mengerti, dalam rimba hitam ini, sekarang kecuali dua wanita yang sudah tertawan ini, hanya kau seorang saja. Meskipun di luarnya Tiat Moktaisu bersikap tenang, tetapi dalam hatinya dikejutkan oleh ucapan gadis cilik itu. Dalam hatinya berpikir, sungguh aneh. Kalau mau dikata bahwa Aoyang Tong, Hwi Kong Leang dan lain-lainnya berlalu meninggalkan aku, hal ini tidak mungkin sama sekali, tetapi beberapa orang itu telah menghilang secara mendadak, sesungguhnya sangat mengherankan. Ditilik dari kekuatan dan kepandayan beberapa orang itu rasanya juga tidak mungkin terjatuh di tangan musuh, dan yang paling mengherankan adalah orang-orang dari rimba hitam, Kecuali dua wanita yang tertawan itu, mengapa seorang pun tidak tampak? Gadis cilik itu nampak Tiat Moktaisu diam saja tidak menunjukkan reaksi apa-apa, lalu berkata pula Aku memberikan waktu sebentar kepadamu untuk berpikir, kau ingin bertempur terus, atau hendak menyerah? Tiat Moktaisu mengawasi keadaan di sekitarnya sebentar lalu menjawab sambil tertawa dingin. Sekalipun lolap ingin menyerah, tetapi tidak boleh mencemarkan nama baik Syao Lim Syee. Kalau begitu kah sudah bertekad hendak bertempur lagi tangan tidak ada matanya, nona seharusnya pikir dulu. Masak-masak, apabila keadaan memaksa sehingga lolap tidak mempunyai pilihan lain, hari ini barangkali akan terjadi suatu pertumpahan darah yang mengerikan. Gadis cilik itu berpaling ke arah dua orang berbaju hitam yang berdiri di bakangnya, lalu berkata dengan suara perlahan, bunuh dulu dua orang itu. Dua orang berbaju hitam itu dengan serentak mengeluarkan dua bilah pisau tajam, kemudian membuka totokan jalan darah dua wanita itu. Tiat Boktaisu menyaksikan tindak tanduk gadis kecil itu, diam-diam merasa aneh. Seorang gadis yang masih muda belia seperti kau, ternyata mempunyai hati yang demikian kejam dan perbuatan demikian telengas. Demikian Tiat Boktaisu berkata, diam-diam dua jari tangannya menyentil, hingga dua butir biji tasbeh melesat keluar. Sebentar kemudian terdengar suara seruan tertahan, dua orang yang tangannya memegang pisau tajam, tiba-tiba pisaunya terlepas dan orangnya roboh terjengkang. Paras gadis cilik itu mendadak berubah, ia berkata dengan nada suara dingin, bagus sekali perbuatanmu pada ritua ini, kau benar tidak tahu diri. Sehabis berkata demikian ia lalu lompat melesat menyerbu Tiat Boktaisu. Hati Tiat Boktaisu tergerak, pikirnya, menangkap maling harus menangkap kepalanya, gadis ini meskipun usianya masih terlalu muda, tetapi rupanya seperti kepala rombongan orang-orang ini, maka aku harus berusaha menangkapnya lebih dulu, baru mencari di mana Aoyang Tong dan lain-lainnya. Ia segera membuka serangan, tangan kiri melakukan serangan dengan menggunakan ilmu lohanciang, tangan kanan menggunakan ilmu menangkap pergelangan tangan lawannya, belum sampai gadis cilik itu bertindak, ia sudah menyerang lebih dulu. Tetapi gerak badan gadis itu sangat aneh dan lincah sekali, meskipun Tiat Boktaisu menyerang lebih dulu, tetapi semua serangannya dapat dihilangkan dengan mudah, hingga Tiat Boktaisu diam-diam juga terperanjat. Tidak banyak kesempatan bagi gadis cilik itu melakukan serangan pembalasan, Tiat Boktaisu yang sudah melancarkan serangan tiga kali itu, ia baru balas menyerang satu kali, agaknya ia sengaja hendak mempertunjukkan kelincahan dirinya, pertempuran sudah berlangsung sepuluh jurus lebih, keadaan masih tetap sama. Tiat Boktaisu perlahan mulai tidak sabar gerak tipu serangannya mendadak berubah, ia menggunakan ilmu tai kekin kongciang, dengan beruntun melancarkan dua kali serangan, serangannya itu meski hanya dua kali saja, tetapi setiap kalinya mengandung kekuatan tenaga dalam sangat hebat yang dapat menghancurkan batu keras. Gadis cilik itu agaknya kena digertak oleh serangan hebat itu, ia melompat mundur sejauh delapan kaki dan berdiri sambil tersenyum. Tiat Boktaisu setelah melancarkan serangannya itu, matanya tiba merasa gelap, kepalanya puyeng sehingga dalam hatinya merasa terkejut dan heran. Sebentar kemudian ia merasakan bahwa orang di sekitarnya pada bergoyang, bumi yang diinjak seperti berputaran. Ia adalah seorang yang banyak pengetahuan, begitu merasakan gelagat tidak beres, segera mengetahui bahwa dirinya sudah terbokong oleh semacam kekuatan obat mabuk, maka buru memejamkan kedua matanya, mengatur pernapasannya, ia ingin menggunakan ilmu dan golongan Buddha untuk menenangkan pikirannya. ILMU dari golongan Buddha benar saja mengandung kekuatan yang mujijat, Tiat Boktaisu yang menggunakan ilmu itu, sebentar saja rasa puyeng di kepalanya lenyap. Tetapi di hadapannya masih berdiri begitu banyak musuh tangguh, bagaimana ia dapat mengatur pernapasannya. Tiba ia melihat gadis itu melambaikan tangannya, dua laki berpakaian hitam segera lari ke arahnya. Gadis cihik itu berkata sambil tertawa, pada ritua, bukalah matamu, kau saksikan sendiri. Tiat Boktaisu meskipun tahu bahwa saat itu mendapat kesempatan sejenak saja untuk mengatur pernapasannya, berarti menambah kekuatan tenaganya, tetapi gadis itu karena memanggil namanya, mau tidak mau harus membuka matanya. Ketika ia membuka mata, pertama yang dilihatnya adalah dua bilah pedang gemerlap yang mengancam di kedua sisi badannya. Menyaksikan keadaan demikian hati Tiat Boktaisu tergoncang hebat, katanya dengan sinar matugusar. Nona masih demikian muda, tetapi perbuatanmu begini ganas, orang bawahan Kun Liong Ong benar saja satu lebih kejam daripada yang lain, di kemudian hari apabila lolap bisa berjumpa lagi, pasti lolap hancurkan dengan tongkat lolap tanpa ampun lagi. Sementara itu dua perempuan anggota rimbah hitam, baju bagian dada sudah derobek, hingga berdiri dengan dada terbuka, bagian hati dua wanita itu, masing tertancap sebilah pisau tajam. Pisau itu menancap sehingga gagangnya, tetapi tidak setetes darah nampak mengalir keluar, karena dua wanita itu tertotok jalan darahnya, sehingga tidak bisa bergerak juga tidak bisa bicara, hanya dari sikap mereka mengunjukkan betapa hebat penderitaan itu. Apabila pisau itu tidak dicabut, dua wanita itu untuk sementara masih bisa hidup. Itu merupakan satu pemandangan yang sangat mengerikan, hingga tiap bokta isu yang menyaksikan itu hatinya berdebaran, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana harus berbuat. Gadis cilik itu mengangkat muka dan berkata sambil tertawa, dalam waktu sekejap mati saja, seluruh rimbah terbakar, tetapi sekarang ini yang masih dapat mewakili rimbah hitam untuk berbicara denganku, hanya kau seorang saja, meskipun kau bukan penghuni rimbah ini, tetapi pada saat ini kau memegang kunci untuk mati hidupnya atau kemusnahannya rimbah hitam ini. Lolap tidak mengerti maksud perkataanmu ini, berkata tiap bokta isu, sementara dalam hatinya berpikir, cuan rumah rimbah hitam ini dan hui kongleang ini serta lain-lainnya entah kemana perginya, bagaimana sekian lamanya tidak muncul, apakah mereka benar-benar seperti apa yang dikatakan oleh gadis ini, semua sudah meninggalkan aku? Tiba-tiba ia teringat kepada jalanan rahasia yang dilalui ketika ia masuk ke dalam rimbah ini, mungkin naoyang tong dan hui kongleang sudah berlalu melalui jalan rahasia itu, karena menganggap dia sudah mengetahui jalan rahasia itu maka tidak memberitahukan kepadanya. Dalam keadaan dan suasana seperti itu, ia hanya dapat menduga demikian saja untuk menghilangkan kecurigaannya. Sekarang kau sudah tidak mempunyai waktu untuk berpikir lagi, berkata gadis cilik itu. Tiap bokta isu yang didesak oleh gadis cilik itu, terpaksa menjawab, kau hendak berkata apa? Katakanlah saja. Kau sudah terima baik. Demikianlah kita tetapkan, urusan yang menyangkut diri lolap, kalau aku sudah terima baik, sudah tentu tidak akan mungkin, tetapi urusan yang menyangkut diri orang-orang rimbah hitam, lolap tidak berhak untuk mengambil keputusan. Kalau begitu kau tidak usah pedulikan lagi. Tiap bokta isu matanya mendadak merasa berkunang-kunang, dengan tanpa dapat kuasai dirinya lagi lalu roboh di tanah. Dia ada seorang yang berpengetahuan luas dan sudah sempurna kekuatan tenaga dalamnya. Sesaat itu sudah mengetahui bahwa dirinya sudah kena perangkap akal jahat gadis cilik itu. Dalam keadaan demikian, ia terpaksa mengerahkankan kekuatan tenaga dalamnya, kemudian berusaha untuk bangkit dan menghampiri gadis cilik itu. Padri tua yang selamanya berlaku welaskasih, sudah mendapat firasat bahwa dirinya dalam waktu yang sangat singkat, sudah akan kehilangan kekuatan melawan musuh-musuhnya, tetapi gadis cilik itu sengaja berbicara yang bukan-bukan untuk mengalihkan perhatiannya sehingga obat racun yang masuk dalam tubuhnya bisa bekerja. Padri tua yang sudah mempunyai latihan kekuatan tenaga dalamnya beberapa puluh tahun lamanya, membuatnya mempunyai kekuatan dan daya bertahan menghadapi racun yang lebih dari manusia biasa, kekuatan tenaga dalam yang mengalir di sekujur badannya telah berhasil menunda kembali bekerjanya racun dalam tubuhnya. Dengan wajah gusar ia perlahan mengangkat tangan kanannya ia berkata dengan sikap gusar. Nampaknya meski usiamu masih terlalu muda, tetapi hatimu merupakan seorang yang paling kejam dan berbahaya daripada orang yang pernah lolap ketemukan, tetapi sebelum racun dalam tubuhku bekerja dan selama aku masih mempunyai tenaga, kalian semua harus merasakan dulu dengan tetesan darah sesuai dengan perbuatanmu sendiri. Untuk menghadapi musuh tidak perlu takut dikatakan orang jahat, berkata gadis cilik itu sambil tertawa ringan, kau sudah merupakan seorang yang sudah hampir habis tenaganya sebentar lagi racun dalam tubuhmu akan bekerja dan tamatlah riwayatmu. Tiap boktaisu menggerakkan tangannya, kekuatan tenaga dalam yang sangat hebat meluncur keluar. Sebentar kemudian terdengar suara jeritan ngeri, seorang berpakaian hitam jatuh rubuh di tanah sambil mengeluarkan darah dan binasa seketika itu juga. Gadis cilik itu agaknya tidak menduga bahwa paderitua itu mempunyai kekuatan yang demikian hebat, sambil berpaling ke kanan dan ke kiri ia berkata kepada orangnya. Paderitua ini sudah terkenal racun tetapi masih berani berlaku demikian jahat, pergilah kalian dan musnahkan kepandainya. Empat laki muncul berpakaian hitam keluar dan menyerbu tiap boktaisu. Tiap boktaisu berkata sambil merangkapkan kedua tangannya, Onmitohut Buddha yang belas kasehan, maafkan muridmu terpaksa akan melanggar pantangan membunuh. Kemudian dengan kedua tangannya itu ia menyerang kepada orang yang menyerbu dirinya. Seorang berpakaian hitam terpental mundur sempat langkah dan jatuh di tanah tidak bisa bangun lagi. Tiap boktaisu yang sudah murka, dengan beruntun melanjutkan serangannya, dua orang lagi terluka di bawah tangannya, tetapi dengan kira demikian, kekuatan tenaga dalamnya telah terhambur, ini membuat bekerjanya racun semakin cepat, sehingga kemudian matanya berkunang-kunang dan kepala berat dan akhirnya ia rubuh di tanah. Seorang berpakaian hitam segera maju dan mencekal pergelangan tangan tiap boktaisu. Pada saat itu pikiran tiap boktaisu sudah kurang terang, hanya kemurkaan dan napsa membunuh yang ada pada dirinya, ketika merasa pergelangan tangannya dicekal, segera mengeluarkan bentakan keras, tangannya balik menyambar pergelangan tangan orang itu dengan tangan yang lain menyerang dada orang berpakaian hitam itu. Orang berpakaian hitam itu tidak menduga sama sekali tiap boktaisu akan menyerang dirinya, ia hanya bisa mengeluarkan seruan tertahan kemudian badannya terpental dan binasa seketika itu juga. Dua orang tua berpakaian abu-abu, menyaksikan orang-orang berpakaian hitam yang bergerak mengepung tiap boktaisu, sebegitu jauh tidak berhasil menawannya, sebaliknya malah ada empat orang terbinasa di tangannya, satu sama lain saling berpandangan sebentar, kemudian berkata dengan berbareng. Kalian mingkir. Orang baju hitam yang mengepung tiap boktaisu benar saja lalu mengundurkan diri. Tiap boktaisu melihat orang itu mendadak mengundurkan diri, buru mengatur pernapasannya. Namun pada saat itu racun dalam tubuhnya sudah mulai bekerja, hanya mengandalkan kesempurnaan kekuatan tenaganya berhasil menindasnya, setelah mendapat kesempatan mengatur pernapasannya kembali, tetapi belum sampai berhasil mencegah bekerjanya racun lebih lanjut, bumi yang diinjak mendadak seperti berputar, hingga akhirnya ia tidak sanggup mempertahankan dirinya lagi dan terpaksa jatuh roboh di tanah. Terima kasih telah menonton!